Halo Magentar, selamat datang di channel Magenta Automotive Salah satu cara Jitun untuk mendapatkan mobil bekas yang harganya murah namun masih sangat mulus adalah dengan media pelilangan Mobil-mobil disini sangat banyak ya, jadi kamu bisa pilih sesuka hati Namun ingat harus cepat menawar agar mobil pilihanmu tidak ditawar oleh orang lainnya Lalu benarkah? Ada mobil yang bisa kamu bawa pulang dengan harga openbit 15 jutaan? Kira-kira seperti apa saja mereknya dan kita lihat yuk ada gak sih mobil yang seperti itu? Semua video sampai akhir dan temukan jawabannya Inilah dia tinggal pilih mobil bekas murah 2021 mulai 15 juta di Balai Lelang, Otomas, Jakarta Versi dari Magenta Automotive Daihatsu Hijet Daihatsu Hijet 1000 adalah sebuah pickup yang diperkenalkan oleh Daihatsu pada tahun 1980 Untuk menggantikan Daihatsu Hijet 55 yang masih menggunakan mesin 550cc Daihatsu Hijet 1000 ini magenters menggunakan mesin 3 silinder 1000cc yang sama dengan yang digunakan oleh Daihatsu Carriage Perbedaannya jika Daihatsu Carriage menggunakan gerak roda depan Maka pada Daihatsu Hijet ini menggunakan gerak roda belakang karena fungsi utamanya yang sebagai mobil barang Mobil ini pun dibekali dengan mesin Daihatsu CB Series dengan 3 silinder 993cc yang sama-sama dengan yang digunakan oleh Daihatsu Carriage Mesin yang sanggup menghasilkan tenaga hingga 47 bhp pada 5600 rpm ini dikenal handal ditanjakan dan bahkan pada tahun 1987 ketika Hijet 1000 sudah tidak diproduksi lagi dan digantikan oleh Daihatsu Zebra Mesin ini pun masih digunakan oleh Mitsubishi Jetstar Selain itu Daihatsu Hijet 1000 juga dibekali dengan suspensi depan MacPherson Strack Yang juga suspensi belakang kombinasi perdaun dengan shockbreaker telescopic Di Jepang Daihatsu Hijet ini dikenal sebagai keikar Regulasi keikar ini pun bisa dibilang mirip dengan aturan LCGC di Indonesia Perbedaan di Jepang kapasitas maksimal mesin yang digunakan pada saat itu adalah 550cc Karena Hijet di Jepang masih menggunakan mesin 550cc yang sama dengan yang dipakai oleh Hijet 55 Perbedaan lainnya adalah Hijet di Jepang tersedia versi 4WD dan versi minibus dari pabrikan yang disebut dengan Hijet Atrai 15 jutaan lo magenters yakin tidak ingin langsung mengangkutnya Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Suzuki Carry Futura Di pusat lelang ini kalian juga bisa nih mendapatkan Carry Futura dengan harga open beat sebesar 90 juta saja Bagi pecinta otomotif yang sudah berumur lebih dari 24 tahun tentu rasanya paham dengan Suzuki Carry Futura ini Yap di era 1990an Mobil ini pun menjadi salah satu mobil yang kerap menghiasi jalanan ibu kota Mobil ini juga menjadi salah satu mobil yang cukup laris di zamannya Karena punya berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh kompetitornya saat itu Mobil ini pun adalah mobil Carry Futura yang merupakan mobil keluarga mampu mengangkut penumpang hingga 9-10 orang Terdengar lucu ya? Memang benar Jadi begini magenters 4 penumpang dapat duduk secara berhadapan di baris paling belakang atau baris ketiga Di baris kedua dapat diisi hingga 3 orang dan 2 orang lagi duduk di bagian depan mobil ini Sesaat meluncur pertama kali mobil ini pun tersedia dalam beberapa tipe mesin loh Seperti 1300 cc 4 silinder karburator yang keluar pertama kali pada tahun 1991 Setelah itu keluar Suzuki Carry Futura bermesin 1600 cc karburator Bisa beli loh di pelelangan juga Nissan X-Trail Ingin beli mobil yang keren dan tak kampungan? Kalian juga bisa nih memantau harga Nissan X-Trail di pelelangan Dari exterior, Nissan X-Trail tidak mengalami ubahan jika dibandingkan dengan model globalnya Kita akan menemukan model lampu yang sama tanpa pengurangan fitur Grill V-shape khas Nissan dan bentuk bumper yang memiliki sedikit lekukan tajam di bagian bawah fog lamp Untuk memberikan aerodinamika yang lebih baik Untuk memberikan kesan lebih gaga, Nissan pun juga memberikan molding plastik dari bumper depan Samping hingga bagian belakang mobil Nissan X-Trail sendiri tetap menggunakan signature headlamp yang memiliki LED DRL Dengan model boomerang dan sebuah proyektor di dalam lampunya Di dalam lampu proyektornya juga tersimpan lampu LED yang memberikan penerangan natural di malam hari Pada semua tipe, sudah terdapat fitur sensor auto on or off Yang akan sekiranya otomatis menyalakan lampu ketika kondisi lingkungan kurang penerangan Untuk tipe manual, Nissan X-Trail tidak dilengkapi dengan fitur auto leveling headlight Seperti tipe 2.0 CVT-nya dan 2.5 CVT-nya Namun fitur follow me home and welcome light sudah dipersiapkan oleh Nissan sebagai fitur standar di semua tipenya Cukup lengkapi ama genter dari segi teknologi penerangan dibandingkan dengan versi terdahulunya Bicara tentang spesifikasi mesin nih Nissan X-Trail masih menggunakan mesin yang sama dengan generasi pertamanya Mulai dari mesin MR20DD dengan kapasitas 2000 cc Di CVT-CS, direct injection yang mampu menghasilkan tenaga hingga 144 PS di 6000 RPM Dan torsi 20,4 KGM di 4400 RPM Efisiensi mesinnya 2000 cc ini pun menurut pengetesan Gigi-08 di Jepang dapat mencapai 15,6 hingga 16,4 km per jamnya Honda CR-V Honda CR-V merupakan salah satu SUV perkotaan terlaris di Indonesia Angka penjualannya juga cukup baik apalagi sebelum marknya SUV-SUV ladder frame bermesin digital Sebagai musuh pembunyutan Nissan X-Trail, Honda CR-V mencetak kesuksesan yang cemerlang Honda CR-V RM sebagai generasi keempat dari line-up CR-V merupakan salah satu mobil yang cukup banyak terlihat berseliburan di jalanan ibu kota Meskipun tak selaris pendahulunya, generasi keempat ini mampu mencetak angka penjualan yang sangat baik Apalagi dibandingkan dengan pesaingnya seperti Nissan X-Trail, T31 dan T32 maupun Mazda CX-5 Sebagai penerus generasi ketiga yang sangat sukses magenters, perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap generasi keempat Honda CR-V Masih menyisakan beberapa bagian dari pendahulunya Dari bagian depan, desain Honda CR-V generasi keempat tampaklah bulat Dengan ukuran bonet yang proporsi terkesan lebih modern dengan tambahan DRL LED Lampu depan model proyektor yang sayangnya masih menggunakan lampu halogen Sama dengan generasi sebelumnya Grill depan untuk versi pre-face lift berupa bila-bila garis krom horizontal Yang kemudian di versi face lift berubah menjadi garis yang lebih tebal Yang menjadi cikal bakal bahasa desain Honda sekarang Yaitu solid wing face Seluatnya samping, Honda CR-V terlihat sedikit lebih panjang Namun atap dan ground clearance-nya terlihat lebih rendah Meskipun lebih rendah, velg 18 inci kini dipasangkan untuk versi 2,4 liter Yang dikombinasikan dengan ban berukuran 225x60 R18 Yang tampak lebih sporty Sayangnya versi 2,0 liter masih menggunakan velg dan ban yang sama dengan generasi ketiga Yang jelas nih interior dan eksterior dari mobil-mobil yang ada di pelelangan ini masih keren semua Toyota Kijang Innova Di sini kamu juga bisa nih menemukan Innova bekas yang dijual dengan harga awalan keren Penampakannya pun masih super mulus Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2004 Toyota Kijang Innova diluncurkan untuk menggantikan Toyota Kijang Kapsul Yang cukup terkenal namanya di tanah air Toyota Kijang Innova diperkenalkan dengan mesin bensin berkapasitas 2,0 liter dan mesin diesel berkapasitas 2,5 liter Serta edisi terbatas mesin bensin berkapasitas 2,7 liter yang hanya ada pada keluaran 2004 hingga 2005 Mesin diesel 2,5 dan mesin bensin 2,7 juga digunakan pada Toyota Fortuner Toyota Kijang Innova pun mengalami beberapa fast lift hingga tahun 2015 sebelum digantikan oleh Toyota Grand New Kijang Innova Toyota Kijang Innova Magentors merupakan MPV yang diminta semua kalangan berkat kelegaan dan kenyamanan yang ditawarkannya Namun karena harganya yang cukup mahal Toyota juga menyediakan Toyota Avanza sebagai alternatifnya Berbekal badi bongsor sepanjang 4,5 meter Desain Toyota Kijang Innova menyerupai sebuah minivan Selain panjang, mobil ini pun juga cukup lebar Yang menyitar ruang bagasi dan menyulitkan manuver jika belum terbiasa Namun bodi yang bongsor ini cocok digunakan untuk berpergian jauh bersama keluarga Berbeda dengan generasi sebelumnya ya Toyota Kijang Innova mengusung desain yang membulat Desainnya lebih segar dan benar-benar berubah total baik bentuk maupun dimensinya Bagian depan melandai mengedepankan desain yang aerodinamis Grill yang digunakan berwarna krom Yang diapit dengan sepasang headlamp berlampu halogen Toclamp halogen pun berbentuk bulat dan trapezium Dan juga turut disematkan pada bumper di bawah headlampnya Beberapa mobil yang dijelaskan spesifikasinya tak hanya sebagian kecil dari pilihan yang berada di lapangan ya Magenters Tapi tenang, kamu tetap bisa menemukan mobil yang keren, mulus dan harganya terjangkau kalau benar-benar jeli Kira-kira dari kelima mobil tadi, mobil yang mana nih? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mario Bangun Magenta Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya Sampai jumpa di video berikutnya